Anjong ya robun, sebelum kalian nonton video kali ini, tolong dong di subscribe dan juga jangan lupa di like serta share karena mungkin aja video ini berguna bagi teman-teman kamu, makasih Anjong ya robun, jadi balik lagi sama Miss Rania dan kali ini kita akan belajar topik yang baru Topiknya adalah tentang cash and receivables, cash dan juga piutan Nah topik ini akan dibagi menjadi dua bagian bagian yang pertama atau hari ini kita akan membahas full teori tapi di minggu depan kita akan membahas teori sedikit, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan soal Oke teman-teman, aku rasa teman-teman udah sangat familiar tentang cash Nah kali ini kita akan belajar, ternyata cash itu bukan hanya cash aja ternyata cash itu ada banyak macamnya dan juga piutan juga ada banyak macamnya Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya Oke teman-teman, jadi di pertemuan kita kali ini kita akan belajar mengenai cash and receivables atau cash dan piutang Ini part yang pertama ya Nah pertama-tama aku mau membedah dulu tentang cash Nah, cash yang kita tahu selama ini ya cuma uang, uang tunai Nah sebenarnya, cash itu dibagi berbagai macam Yang pertama contohnya adalah cash seperti yang kita tahu ya, cash Diklasifikasikan sebagai cash Nah, teman-teman lihat disini ada komennya Yang pertama, if unrestricted, report as cash Yang kedua, if restricted, identify and classify as current and non-current assets Maksudnya apa miss? Maksudnya gini, kalau misalnya cash ini tidak diperuntukkan untuk hal-hal lain atau unrestricted Maka dia bisa dikategorikan sebagai cash Tapi, kalau misalnya dia restricted atau diperuntukkan untuk kebutuhan khusus lain Maka kita harus mengidentifikasinya apakah dia sebagai current atau non-current asset Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi dan teman-teman ingat Di pelajaran minggu kemarin, di statement of financial position Kita ada mengenal salah satunya itu adalah special funds dan juga restricted cash Di bagian non-current asset Nah, itu adalah salah satu bagian dari cash yang restricted Yang mana dia bilang ini kita harus mengidentifikasi dan juga mengklasifikasi apakah dia sebagai current atau non-current asset Kemudian kita lanjut lagi ada petty cash and change funds Nah, petty cash ini kita report sebagai cash dan juga recommended di report sebagai cash Petty cash ini adalah cash kecil ya Kemudian ada short term paper Nah, short term paper ini ada dua macam Yang pertama bisa dijadikan sebagai cash equivalents Tapi yang satunya ternyata bukan cash Ternyata satunya ini adalah short term investment Yang membuat beda itu apa sih? Kalau misalnya short term paper Dia ini adalah investasi yang maturity-nya di bawah 3 bulan Kalau misalnya dia di bawah 3 bulan Dia boleh masuk ke dalam akun cash and cash equivalents Tapi kalau misalnya dia merupakan investasi yang majority-nya antara 3 sampai 1 tahun Maka dia harus dikategorikan sebagai short term investment Gitu ya Jadi, kita lihat dulu nih Kalau misalnya ada investasi Kita lihat dulu apakah dia ini jatuh temponya kurang dari 3 bulan Atau di atas 3 bulan sampai dengan 1 tahun Kalau misalnya di bawah 3 bulan Kita boleh mengklasifikasikan dia sebagai cash equivalents Nanti kalau misalnya di statement of financial position Itu ada akun namanya cash and cash equivalents Itu jadi digabung antara cash sama cash equivalents Tapi kalau misalnya dia itu maturity-nya di antara 3 sampai dengan 12 bulan atau 1 tahun Maka dia tidak boleh dikategorikan sebagai cash equivalents Tetapi sebagai short term investment Nah, teman-teman Kemudian Di sini ada post dated checks Atau IOU IOU itu berarti saya berhutang pada Anda Post dated checks ini diklasifikasikan sebagai piutang atau receivables Assume to be collected Diasumsikan dapat diterima kembali atau dibayar kembali kepada kita gitu ya Kemudian travel advances ini juga receivables Assume to be collected from employee or deducted from their salaries Jadi ini seperti yang saya pernah cerita Ini adalah uang muka-uang muka atau cash bon-cast bon yang kita berikan kepada employee kita Nah, jadi setelah mereka pergi dinas mereka bisa balik dengan reimbursement-nya yaitu dengan bon-bon selama mereka perjalanan dinas apa saja yang boleh diklaim dan apa saja yang tidak boleh Tapi kalau pun misalnya mereka tidak balikin yaudah kita bisa potong dari gaji mereka Kemudian ada postage on hand atau ini sebenarnya adalah matrai Nah, matrai ini kita kan beli duluan ya baru nanti dipakai di surat-surat yang penting Nah, ini bisa digolongkan sebagai prepaid expenses They also classified as office supplies inventory Nah, ini juga bisa diklasifikasikan sebagai perlengkapan kantor ya Nah, kemudian ada bank overdraft Bank overdraft ini digolongkan sebagai cash Tetapi sebenarnya ini lebih tepatnya adalah digolongkan sebagai current liability ya Kenapa current liability? Karena ini adalah ketika kita itu misalnya uang kita itu di bank hanya 1 juta Tapi kita nulis cek 1 juta setengah Nah, 500 ribunya itu berarti itu masuk ke dalam overdraft Sebenarnya uang kita kan cuma 1 juta Tapi kita itu 1 juta setengah Nah, 500 ribunya ini dianggap kita berhutang pada bank Tapi yang namanya bank overdraft ini memang kita dari bank dikasih loan oleh bank Loan-nya ini adalah sebesar dana yang kita butuhkan aja Tapi mereka juga menentukan limitnya Misalnya limitnya itu adalah 2 juta Nah, kita butuh 500 ribu kan tadi Yaudah berarti minjemnya 500 ribu aja Dan biasanya ini dibayar kembali dalam jangka waktu yang cepat Yaitu biasanya dalam 1 bulan Nah, ini dia bilang no offsetting allowed Maksudnya apa Miss? Maksudnya gini Kalau misalnya kalian di statement of financial position Ada tulis cash terus di bawahnya ada bank Nah, bank ini misalnya ada saldo 5 juta gitu ya Nah, terus udah gitu ada satunya lagi bank yang minus Yang overdraft yaitu misalnya minus 2 juta Nah, tapi nggak boleh tuh di offset Jadi tulisnya masuknya bank 3 juta 5 kurang 2 Nah, itu nggak boleh Kalian harus tetap tulis bank A 5 juta Nah, terus nanti di current liabilities Kalian tulis bank overdraft 2 juta Seperti itu Jadi nggak boleh langsung di net of atau di offset Kemudian yang terakhir ada compensating balance Cash separately classified as a deposit Maintained as compensating balance Classified as current or non-current In the statement of financial position Disclosed separately in notes details of the arrangement Nah, compensating balance ini biasanya adalah Kita mendeposit uang kita di bank Maksudnya apa? Maksudnya deposit ini tapi bukan deposito ya Jadi ini adalah minimum balance yang disepakati Oleh kita dan juga bank Nah, ini tujuannya itu bisa macam-macam Misalnya salah satunya Ini salah satu contoh dari kantor saya ya Nah, kalau misalnya kita transfer ke bank lain Itu biasanya kan kita dikenakan biaya Yang paling murah itu sekitar 2.500 Tapi, kalau misalnya Saya bisa menjaga saldo Menjaga saldo Di rekening perusahaan saya itu Minimal 2,5 miliar Setiap bulan Maka biaya transfer itu bisa free Kemana pun saya mau transfer Nah, jadi itu adalah Contohnya seperti compensating balance Itu adalah saldo minimum yang harus kita jaga Karena ada kesepakatan-kesepakatan Antara bank dengan perusahaan kita Oke, berikutnya ada receivables Nah, receivables ini seperti teman-teman tahu Ini adalah piutang usaha Biasanya ya Pihutang yang kita dapat dari customer Bisa bentuknya uang, barang, atau jasa Nah, kemudian ada dua perbedaan Antara accounts receivable Dan juga notes receivable Nah, ini yang berbeda hanya di tipenya gini Yang satu oral Yang satu return Maksudnya yang satu itu cuma pakai obongan saja Tidak ada buktinya Tidak ada hitam di atas putih Tapi yang satu ini adalah tertulis Dan biasanya kalau accounts receivable Itu jangka waktunya paling lama satu bulan Tapi kalau notes receivable Itu dia bisa digolongkan menjadi current asset Tapi bisa juga digolongkan sebagai non-current asset Jadi bisa saja dia itu di atas satu tahun ya Notes receivable ini Sedangkan kalau misalnya accounts receivable Dia itu biasanya jangka waktunya hanya satu bulan Tapi notes receivable ini juga bisa digolongkan sebagai current asset Yaitu untuk hutang-hutang biasanya sekitar 3-12 bulan Nah, karena accounts receivable itu jangka waktunya cepat Jadi biasanya itu kita tidak pakaiin bunga Tapi karena notes receivable itu biasanya lama Maka kita akan pakaiin dia bunga Jadi itu adalah perbedaan antara accounts receivable dan juga notes receivable Yang pertama yang satu oral Yang kedua return Yang kedua yang satu biasanya di bawah satu bulan atau paling lama satu bulan Yang notes receivable itu bahkan bisa lebih dari satu tahun Kemudian yang ketiga Yang accounts receivable biasanya tidak dikenakan bunga Tapi kalau notes receivable biasanya dikenakan bunga Kita melakukan pencatatan itu yang gross secara gross Tapi sekarang saya mau membagi tentang net method Ya, pertama nih kalau misalnya terjadi penjualan 10 ribu termsnya 2, 10, and 30 Yaitu dia mendapatkan diskon 2% jika membayar dalam jangka waktu 10 hari Tetapi sebenarnya jangka waktu piutangnya itu adalah 30 hari Kalau misalnya dia gross method dia akan catat seperti biasa Yaitu accounts receivable pada sales revenue Sebesar 10 ribu Langsung sebesar salesnya Tetapi kalau misalnya net Namanya juga net Berarti dia langsung di net dengan diskonnya Jadi dia langsung catat accounts receivable 9.800 Dan sales revenue 9.800 Seperti ini Kemudian kalau misalnya terjadi pembayaran Sebanyak 4.000 di dalam periode diskon Berarti si gross itu akan catat cash 3.920 Sales discount 80 Accounts receivable 4.000 Dia akan hapus piutangnya 4.000 Kemudian tapi cash yang dia terima hanya 3.920 Karena selisihnya itu masuk ke dalam sales discount Yaitu 2% dari 4.000 Sebanyak 80 dolar Tapi kalau misalnya dia net method Karena dari awal dia udah mencatat bahwa Dia menjual dalam bentuk diskon Dan sekarang dibayar juga dalam periode diskon Maka dia akan langsung mencatat cash pada accounts receivable Sebesar netnya juga 3.920 Jadi dia gak usah cat lagi nih sales discount disini Nah sedangkan pelunasan 6.000 nya ini adalah Setelah periode diskon Tetapi masih termasuk dalam 30 hari ini Nah kalau misalnya begitu Si gross method kita tinggal catat seperti biasa Cash pada accounts receivable 6.000 Tetapi kalau misalnya si net method Nah dia kan dari awal sudah positive thinking tuh Dia kira Oh pasti ini bayarnya di dalam periode diskon Tapi masalahnya 6.000 ini dia gak bayar dalam periode diskon Berarti harusnya gak dapet diskon dong Makanya dia terima uang lebih Terima uang 6.000 Sedangkan accounts receivable nya itu yang masih belum terbayar itu Hanya 5.880 Jadi dia cuma bisa Buang di kredit 5.880 Nah berarti kan gak balance kan Berarti ada sales discount yang dibatalkan Namanya sales discount forfaited sebanyak 120.000 Nah ini nanti di laporan keuangan Dia akan menambah sales Sales discount forfaited ini di laporan Labarugi akan menambah sales Nah oke teman-teman Teman-teman ini udah pasti gak asing lagi ya Ingat yang namanya direct method versus allowance method Nah allowance method itu yang afda-afdaan Nah jadi kalau misalnya kita punya piutang Kita gak bisa yakin bahwa seluruh piutang kita itu pasti dibayar sama orang Ya kan Nah ada dua cara pencatatan Yang pertama adalah direct write-off method Yang kedua adalah allowance method Nah kalau misalnya yang direct write-off ini Yang pertama fails to record expense as incurred Kenapa mis kok fail dia merecord expense-nya Mencatat expense-nya Nah iya karena kita kan gak tau Kapan orang itu bisa fail Bisa gak bayar piutang kita Misalnya piutangnya itu 3 bulan Jangka waktunya ya Bisa aja dia gak bayar di bulan Bisa aja dia bilang Aduh saya gak bisa bayarnya di bulan ketiga Bulan yang paling terakhir Sedangkan kita sudah mencatat pendapatannya itu di bulan pertama Berarti pendapatannya bulan pertama Tapi expense-nya di bulan ketiga dong Ingat teman-teman ada yang namanya matching concept Dimana expense itu selalu mengikuti revenue Makanya kalau misalnya dia direct write-off Itu bisa aja terjadi tidak matching Yaitu pendapatannya dicatat di bulan 1 Tetapi expense-nya baru dicatat di bulan 3 Receivable not stated at cash realizable value Nah receivable yang dicatat di statement of financial position Itu tidak dicatat sebagai besarannya itu Cash realizable value Kira-kira angka yang bisa direalisasikan berapa Karena kita yakin bahwa Tidak mungkin seluruh piutang kita itu bisa dibayarkan Tidak mungkin semuanya itu bisa direalisasi Kalau misalnya kita pakai direct write-off Kita itu tidak mencadangkan apapun Kita tidak mencadangkan piutang tidak tertagih Tapi kita langsung menghapuskan piutangnya Begitu dia tidak tertagih Makanya kalau misalnya di statement of financial position Dia itu dicatat sebagaimana total piutang yang ada Tapi tidak dicatat sebesar cash realizable value-nya Non-appropriate when amount uncollectible is material Ini sangat amat tidak baik ya Kalau misalnya amount atau angka yang tidak dapat ditagih Itu angkanya besar atau material Ini akan sangat bikin cash flow perusahaan itu menjadi goyang Nah sedangkan yang allowance method itu Bisa digunakan dengan dua perhitungan Yang pertama percentage of sales Yang kedua percentage of receivable Ini kan kita melakukan estimasi Estimasinya itu bisa dilakukan berdasarkan sales Bisa juga estimasinya diberlakukan sebesar receivable Nah IFRS requires when bad debts are material in amount Nah kemudian kita akan lanjut Perbedaannya Nah kalau misalnya direct method Ini adjustment at period end Dia itu tidak melakukan adjustment apa-apa Tapi kalau misalnya allowance Dia melakukan adjustment Bad debt expense pada allowance for dot full account Expense Expense disini berarti sudah dicatat Menurut dengan terjadinya Si revenue di periode yang bersamaan Nah bad debt expense dan allowance for dot full account ini Dicatat berdasarkan estimasi Boleh dari sales Boleh juga dari receivables Kemudian ketika account receivable confirm uncollectible Nah si direct method barulah dia mencatat Bad debt expense pada accounts receivable Tetapi kalau misalnya allowance method Dia tinggal menghapus Afdanya dia nih Allowance nya dia Terhadap accounts receivable nya Gitu deh Nah ini yang dimaksudkan penyajiannya itu Sebesar cash realizable value Dimana ada accounts receivable total 150 ribu Tetapi ada juga allowance for dot full account 10 ribu Nah ini yang dimaksud Jadi net cash realizable value nya adalah 140 ribu Oke teman-teman Sekarang kita lanjut ke notes receivable Supported by a formal promissory note Ingat ya tadi notes receivable itu adalah surat piutang Surat piutang Berarti return Return promissory note Kemudian ini merupakan negotiable instrument Bisa dinegosiasi Kemudian maker sign in favor of a pay Berarti ini merupakan salah satu niat baik ya Dari si yang berhutang kepada kita Kepada kita yaitu dia membuat sebuah janji yang tertulis Nah kemudian ada dua jenis Yang pertama ada yang interest bearing Dimana disitu disebutkan besaran bunganya Tapi ada juga yang zero interest bearing Nanti kita akan bahas satu-satu ya Nah ini kita lanjut dulu ke notes receivable Recognition of notes receivable Ada yang short term ada yang long term Kalau yang short term itu dia bilang record as Record at face value less allowance Berarti ini seperti biasa ya Kayak AR biasa Face value dikurangi afda Tapi kalau misalnya yang long term Nah ini lihat Record at present value of cash expected to be collected Nah kita sekarang akan belajar notes receivable Tapi yang long term ya Ingat sekarang kita akan mulai belajar notes receivable Tapi yang long term Nah teman-teman lihat Kalau misalnya stated rate Stated rate itu berarti bunga yang diberikan Dari si notes receivablenya itu Sama seperti bunga pasaran Berarti dia di issue di harga yang sama Tapi kalau misalnya dia itu bunganya cuman 3% Tapi sebenarnya bunga pasarannya itu adalah 5% Nah kalian mikir deh Lebih baik kalian minjemin ke orang lain enggak Orang lain berani bayar 5% Daripada minjemin dia 3% Nah untuk itu makanya dia akan issue at discount Ya at discount yang paling bawah Tapi kalau misalnya dia berani bayar bunga itu 5% Sedangkan orang-orang hanya berani 3% Pasaran tuh hanya 3% Berarti dia bisa di issue di nilai yang lebih mahal Yaitu premium Ya maksudnya apa sih mis? Mungkin kalian masih enggak kebayang nih disini Kita akan masuk ke dalam contoh soal Nanti kalian akan nge Maksudnya ini di issue di premium Maksudnya di issue di discount Itu kenapa ya? Yang pertama itu kita akan belajar dulu Tentang zero interest bearing Ini ada contoh soalnya Jeremia Company Dia menerima 3 tahun Nilai nominalnya 10.000 Zero interest bearing note Ya Market interestnya itu adalah 9% Lalu bagaimana si Jeremia ini bisa merecord dari notes ini Yang pertama-tama teman-teman lihat Di tabel PVIF Ya saya bilang PVIF Bukan PVIFA PVIF saya bilang ya Karena berbeda PVIF sama PVIFA PVIF dia itu Kalian lihat disini Dia bilang 3 tahun Berarti kalian lihat periodenya 1, 2, 3 Ambil yang 3 Kemudian dia bilang Market rate Nah kita cari market rate Market rate ini itu 9 Berarti 3 sama 9 Berarti 0,77218 Nah teman-teman kalikan 10.000 Dikalikan dengan 0,772 Akan menghasilkan 7.721 Atau present value Ini maksudnya apa sih miss? Maksudnya adalah Uang 10.000 ini Yang akan kita terima 3 tahun lagi Ya Uang 10.000 Yang akan kita terima 3 tahun lagi Nilainya Pada saat sekarang Itu hanya 7.721,8 Ya Jadi ini nilai 10.000 Ini adalah Future value 3 tahun lagi 7.700 ini Bernilai 10.000 Tetapi 10.000 ini Di masa sekarang 10.000 ini kan 3 tahun lagi nih Kita baru dapat Di masa sekarang Dia hanya bernilai 7.700 Gitu Nah kemudian Kita akan bikin Tabelnya seperti ini Jadi carrying amount Kita tulis 7.721,8 Nah terus disini ada Cash receive nya 0 Karena ini Zero interest bearing Kemudian ada Interest revenue Interest revenue ini Dapatnya dari mana miss? Interest revenue ini Dapatnya dari 7.721,8 Dikali 9% Nah dapatlah 6.964 Discon amortize itu Berarti 0 Dikurang Sama si interest Dapat 6.964,96 Nah 7.000 ini Ditambahin 6.964,96 Jadilah 8.416 Ya Jadi 7.700 Ditambah 6.964 Dapatlah 8.416 Kemudian di tahun berikutnya juga 8.416 Dikali 9% Dapat 7.57,51 7.57,51 Dikurang 0 Dapat 7.57,51 Nah ini Ditambah lagi Ke 8.416 Dapat Jadi 9.174 Nah ini Kemudian Dikaliin lagi Sama 9% Tapi Sebenarnya Kalian lihat Kalau di kalian sama 9% Itu dia Angkanya Enggak 825 Sebenarnya Dia angkanya Enggak 825 Seperti ini Ini cuman Di plug-in Kenapa Agar Di ujungnya Ini Di akhir tahun Ketiga Itu bisa 10.000 Jadi ini Langsung Main di plug-in Jadi 10.000 Kurang 9.174 Itu berapa Yaitu 825,73 Jadi pada Akhirnya Inget teman-teman Pada akhirnya Kita ingin Membuat Angka Ini adalah Sebesar Angka Dari Si notes Tersebut Tadi kan Angka Notes Seru 10.000 Maka Ini Akhirannya Kita mau Membentuk Ini Sampai Ujungnya Jadi 10.000 Nah Kemudian Kita belajar Jurnalnya Yang pertama Itu Ketika Kita Menerima Pas Kita Menerima Kita Mencatat Seperti ini Notes Receivable Pada Cash Sebesar 7.700 Kemudian Pada Akhir Tahun Pertama Kita Mencatat Seperti ini Notes Receivable Pada Interest Revenue Sebanyak 694,96 Di dapet dari sini Dapet dari tabel ini Pada Interest Revenue 694,96 Nah Apa Begitu Miss Jurnalnya Nah Teman-teman Lihat Ini kan Notes Receivable Kita Kita Itu Asset Dan Teman-teman Lihat Asset Kita Makin Lama Makin Naik Berarti Notes Receivable Kita Ada Didebet Karena Makin Lama Makin Naik Dan Kita Mendapatkan Interest Revenue Ingat Revenue Itu Saldo Normalnya Ada Di Kredit Makanya Dia Ada Di Kredit 694,96 Nah Sekarang Kita Masuk Ke Interest Bearing Teman-teman Lihat Disini Ada Morgan Dia Punya Utang Ke Mary Terus Dia Menukarkan Dengan 3 Tahun 10.000 Note Bearing Interest 10% Sedangkan Market Berani 12 Nah Orang-orang Berani 12 Dia Cuman Berani 10 Ingat Tadi Teorinya Kita Akan Menjual Ini Dengan Diskon Angka Yang Lebih Murah Maksudnya Apa Miss Nah 10.000 Ini Kalian Nanti Kalikan Dengan Tabel PVIF Yaitu Di Periodenya 3 Dan Persentasenya 12 Maka Akan Mendapatkan 0,71178 Teman-teman Kalikan Dapat 7,118 Tapi Ingat Teman-teman Disini 10.000 10% 10.000 Dikali 10% Pertahun Ya Teman-teman Dapat Bunga Sebesar 1000 Makanya Disini Ada 1000 Dan Present Value Interest Teman-teman Itu Berarti Dikali Dengan PV V I F A A Itu Berarti Annuity Annuity Maksudnya Apa Mis Berarti Setahun Satu Kali Nah Disini Tidak Langsung Dijelaskan Tapi Kita Bisa Mengasumsikan Langsung Bahwa Dia Itu Membayar Bunganya Setahun Sekali Gitu Ya Setahun Sekali Di Angka 10% Ini 10% X 10.000 Itu Adalah 1000 Tiap Tahun Dan Karena Dia Bayar Setiap Tahun Maka Kita Pake PV I F A Ya PV I F A Di Sama Yang Tadi Periodenya 3 3 Tahun Tapi Di Persentagenya Kita Selalu Pake Tabel Itu Merujuk Ke Yang Market Rate Ya Yaitu 12% Dapatlah Angka 2,4 Nah Ini Kalau Teman-teman Kali Dapat 2.402 Kemudian Teman-teman Jumlahin Ketika Teman-teman Jumlahin Ini Hasilnya Hanya 9.520 Padahal Ini Bernilai 10.000 Makanya Berarti Sesuatu Yang 10.000 Tapi Kita Hanya Jual 9.520 Berarti Kita Mendapatkan Selisih Yaitu 480 Atau Diskaun Sebanyak 480 Nah 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 Cara Pencatatannya Itu Adalah Notes Receivable Pada Cash Sebanyak 9.520 Nah Ini Kejadiannya Akan Berbeda Jika Interest Ini Sebenarnya 12 Tapi Market Rate 10 Ya Berarti Disini Awalnya Sama Nih Yang Ini PVEF Nya Sama Tapi Di Bagian PVEF Nya Itu Beda Disininya Karena Teman-teman Akan Ambil Periodenya 3 Tapi Persentagenya 10 Ini Berarti Akan Berubah Nah Sedangkan Kalau Untuk Present Value Of Interest Disini Akan Berubah Nih Seribunya Juga Akan Berubah Menjadi 1200 Karena 10.000 X 12 Dan Ininya Juga Akan Berubah Karena Teman-teman Akan Nyari Di Periodenya 3 Tapi Persentagenya 10 Nanti Ini Akan Berubah Dan Nilai Ini Akan Lebih Besar Daripada Nilai 10.000 Ini Nah Selisihnya Itu Adalah Kita Anggap Premium Itulah Yang Terjadi Kalau Misalnya Interest Bearingnya Itu Lebih Besar Daripada Market Interest Rate Nah Kalau Ini Case Terbalik Karena Ini Case Nya Adalah Discount Berarti Dia Lebih Murah Daripada Face Value Nya Si Notes Receivable Nah Kemudian Teman-teman Lihat Disini Kita Bikin Table Lagi Disini Ada Caring Mount 9520 Ingat Kita Harus Menjadikan Dia Sebesar Face Value 10.000 Dan Kita Setiap Tahun Dapat Duit Dapat Bunga 10.000 Yaitu Dari 10.000 Dikali 10% Kemudian 95 9520 Ini Kita Kalikan 12% Dapat 1142 1000 Dikurang 1142 Itu Hasilnya 142 Ingat Dari 9520 Kita Mau Jadikan 10.000 Berarti Harus Kita Naikkan Berarti 9520 Ditambah 142 Hasilnya 9662 9662 Kalian Kalikan 12% Dapat 1159 Kurangin Sama 1000 Dapat 159 Tambahin Lagi Dengan 9662 Dapat 9821 Nah Begitu Terus Sampai Ujungnya Akhirnya 10.000 Kalian Bisa Adjust Disini Bisa Di Plug In Nah Ini Adalah Cara Mencatat Pendapatan Bunga Di Akhir Tahun Pertama Sorry Cash 1000 Karena Ini Kita Dapat Cash Ini Dari Judul Tablet Sudah Ketauan banget Cash Receive Berarti Cash 1000 Kemudian Ada Interest Revenue 1142 Di Kredit Ingat Revenue Di Kredit Dan Selisihnya Kita Masukkan Ke Notes Receivable Sebanyak 142 Kenapa Karena Ingat Disini Lihat Teman Teman Notes Receivable Kita Semakin Bertambah Dan Notes Receivable Kita Merupakan Asset Kita Jadinya Karena Dia Bertambah Kita Masukkan Dia Di Debit Nah Hal Ini Tidak Akan Terjadi Jika Ini Bukan Discount Tapi Dia Ini Adalah Premium Kalau Misalnya Dia Adalah Premium Berarti Kita Harus Mengurangi Dia Sampai Dia Sebesar Face Valuenya Berarti Nanti Notes Receivable Itu Tidak Akan Ada Di Debit Tetapi Akan Di Kredit Karena Kita Mau Mengurangi Angkanya Oke Teman Teman Sampai Disana Dulu Hari Kita Belajar Tentang Cash Dan Receivable Minggu Depan Kita Akan Bahas Soal Tapi Sebelumnya Saya Akan Kasih Teori Dulu Sedikit Tentang Factoring Oke Teman Sampai Jumpa Minggu Depan Semoga Teman Bisa Belajarkan Baik Bye Bye